Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, PSM bisa pesta juara BRI Liga 1 di Tanah Madura pada 31 Maret 2023, apapun hasil Persija dan Persib. PSM Makassar bisa berpesta juara BRI Liga 1 di Tanah Madura pada 31 Maret 2023, apapun hasil dari dua pesaing terdekatnya, Persija Jakarta dan Persib Bandung. Kemenangan 3-1 atas Bayangkara FC dalam pekan ke-31 BRI Liga di Stadion Gelora B.J. Habibie, pare-pare pada Jumat, 17 Maret 2023, membuat PSM Makassar diambang kampiun BRI Liga 1. PSM Makassar makin tidak tersentuh di singgah sana klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 69 poin dari 31 partai, unggul 15 angka dari Persija di peringkat kedua dan 16 poin dari Persib di posisi ketiga. Namun, Persija masih menyimpan dua partai tunda, sementara Persib punya tiga laga simpanan, termasuk kontra Dewa United dalam pekan ke-31 BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada 20 Maret 2023. Poin maksimal Persija dan Persib Poin maksimal Persija dari lima pertandingan tersisa adalah 69 angka, sementara nilai terbanyak Persib dari enam partai terakhir BRI Liga 1 ialah 71. Maka, PSM Makassar tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memperoleh 72 poin dan menyegel trofi BRI Liga 1. Kesempatan emas itu datang dalam pekan ke-32 BRI Liga 1 ketika PSM menantang Tuan Rumah Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan pada 31 Maret 2023. PSM bisa juara lebih cepat. BRI Liga 1 seharusnya diliburkan dalam periode FIFA Match Day pada 20 hingga 28 Maret 2023, namun dipaksa PT Liga Indonesia Baru, LIB, untuk tetap berjalan karena banyaknya partai tunda. Dalam rentang waktu itu, Persija akan melawan Persita Tangerang di Indomilk Arena, Tangerang pada 28 Maret 2023, sementara Persib menjamu Bayangkara FC di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada 24 Maret 2023. PSM bisa memastikan titel juara BRI Liga 1 lebih cepat andai Persib terpeleset kontra Dewa United dan Bayangkara FC serta Persija Keok di tangan Persita. Akan jadi gelar juara ke-7. Trofi BRI Liga 1 dapat menjadi pelepas dahaga 23 tahun puasa PSM yang terakhir kali menggondol gelar Liga Indonesia pada 1999-2000. Total, klub berumur 107 tahun atau tim tertua di sepak bola profesional Indonesia ini telah 6 kali menjadi yang terbaik di tanah air pada 1955-1957, 1957-1959, 1964-1965, 1965-1966, 1991-1992, dan 1999-2000. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.